Ada yang mau menaruh posrek koden lagi di depan? Sudah? Sudah semua? Boleh kita langsung mulai pertanyaan pertama? Ya saya rasa mungkin persiapan jarum tahun ini sangat mantap ya Kita harus salut dan bangga juga kepada tim jarum yang hanya menggunakan pemain Indonesia di tahun ini Jadi tanpa pemain hasil mereka juara, jadi kita sangat bangga juga karena tim jarum berarti-berarti pemain-pemain di Indonesia kita tambah maju Iya deh Kalau itu masalah strateginya gimana? Apakah memang pemain yang tercek kontrasinya akan ada beberapa pun amin bertahan atau gimana? Saya rasa enggak juga, dalam berkata bahwa emang dalam segi double pemain jarum lebih umum Dia kan punya Kevin dan Assam Mungkin kita merasa kira dalam segi single kita agak kumpul sedikit Cuman ya sedikit sekali karena mereka sering bertanding kayak misalnya Jonathan sama siapa? Dari tahun 2017, akhirnya tidak ada banyak perubahan di kompensi pemain di sekitar tahun ini Mereka itu sepertinya suatu faktor yang telah dilakukan ya? Ya memang tim musik aja bukan, tim badminton club Kita emang tujuannya itu emang kesatuan Jadi emang selama kita menang, kita selalu mau tim yang sama Jadi kita nggak mau mencoba mengambil pemain-pemain yang lain, yang baru gitu Jadi kita akan pertahankan itu Jadi emang bukannya kita badminton club yang harus juara Tujuan kita yaitu meramaikan, memproposikan badminton supaya lebih ramai, obis bro Membawa pemain-pemain asing, selalu itulah Kutamanya supaya Kali Yongde, Hidrun Yang, Volna Kowar, Hichung Wei Bisa bermain dengan pemain-pemainnya Jonathan dan Fajar dan Tinting Sebelah ada yang banyak lagi? 2013, 14, 15, dan 17, itu kan beruntung Nah tahun ini harus jadi runner up Ada komentar para penarikan, kemudian kan kita karena pemainnya sudah kekeluargaan Nah komentarnya apa nih, khususnya untuk tim musika sendiri tahun ini? Ya kalau kita emang, mungkin ya faktor usia ya Bahwa pemain-pemain kita kalau misalnya dari top dulu yang sama-sama aja Misalnya mereka kan bertambah Betul lah, kayak Ivanov udah main sama kita 4 kali Berarti dia dari waktu primenya, waktu umur dia 6-7 tahun yang lalu Maupun Lyongde udah main sama kita 3 kali Waktu primenya itu kan waktu umur mereka dulu Karena mungkin kan umurnya kan bertambah ya Jadi kalau bertambah umurnya pasti tau lah Ada kelemahan-kelemahan, kayak pemain macem lindan pun ada penurunan ya Dari zamka Tapi ya mungkin juga Lyongde sama tim sarankan Terakhir juga gak main di national team Ada stock vacuum selama setahun Nah itu mungkin satu yang persiapannya yang belum cukup Mudah-mudahan di 2 tahun lagi mereka siap untuk main lebih baik lagi dari tahun ini Selain ini ya Yang Ginting dong nih yang belum kalah Kita kalah timnya tapi Ginting gak kalah Eh udah dari dulu Ginting belum kalah-kalah sih? Ada yang mau ditanya apa ininya? Rahasianya Ginting? Nggak ada rahasia khusus sih Cuman memang senang juga sih bisa dipercaya sama tim musika buat buah apa Bantu tim musika atau main buat tim musika Sebenarnya pertama kemarin ya 2 tahun lalu sampai tahun ini bisa dipercaya Ya pastinya gak mau nyanyiin aja setiap apa dipercayakan waktu turun dari hari pertama sampai Pina pun tetap jaga konsisten Juga jaga tanggung jawab sih yang paling penting Iya Lantep Kalau sudah cukup mungkin kita bisa dicamp dengan beberapa sesi Ya udah Puas ya loh dengan nasib Gimana? Ya kita kan sembilan gak pernah ada target ya tahun-tahun Apapun yang kita dapetin kita selalu puas Dan kalau dengan Jarum kita juga bangga Pada tim Jarum yang hanya pemain Indonesia Oh, tapi ada rencana mungkin untuk membuat apa kesempatan di Matarabahnya sudah dapat kesempatan, mungkin dari masyarakat sendiri ada pengen rencana itu kok? Ya, di sini masalahnya, karena saya kan dekat dengan sebuah pemain dari semua klub Jadi sering kali saya memberi support kepada tim-tim dari Jarum, dari Jaya Raya, dari semuanya Jadi selalu kalau saya bisa acara Tomaskar, saya juga ikut hadir untuk memberi support Jadi kalau saya buka klub, itu jadi conflict of interest Berarti kan, wah ini klub dari sini, masa ngomong dengan pemain-pemain yang lain? Yang mendingan aku jadi netral aja, jadi siapa yang tak dipakai Misalnya dalam pertandingan Jarum Seper Liga, aku tampung Karena benar-benar aku dikat dengan aku, jadi bisa bermain dan mudah-mudahan bisa lebih baik lagi Ada tanya gue ya, apa ini? Berarti kan? Berarti kan? Berarti kan? Berarti kan? Berarti kan berarti jika dia berarti nanti? Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton